Halo guys selamat datang kembali di channel Ivan akbar 67 dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime overload season 2 guys bagi kalian yang ikutin channel ini pasti tahu apa yang mau gua bahas dalam video kali ini seperti biasa gua mau nambahin informasi apa aja yang kurang dalam anime overload season 2 guys sumber dalam video kali ini adalah like novel volume 4 tapi enggak semua dari volume 4 ya guys karena ada beberapa scan di anime yang ternyata adaptasi dari volume lain sebelum kita mulai gua mau ngetin lagi ke kalian untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya guys supaya kalian dapat notif tentang update video terbaru yang ada di channel ini Oke langsung kita mulai guys di scan ini ada pembicaraan antara dua orang anggota kitab hitam atau sering disebut dengan black scriptur yang cowok adalah pemegang kursi kapten dari black scriptur sedangkan yang cewek adalah pemegang kursi spesial terkuat dari black scriptur yang punya dulukan certain death jadi si ceweknya ini adalah orang terkuat di black scriptur nah tugas si cewek ini tuh untuk ngelindungin tempat lima ekwip suci yang dimiliki oleh negara selain teorasi Oke jadi mereka disini tuh ngomongin tentang rapat yang baru aja selesai guys si cewek ini dia tuh nggak ikut rapat bahkan laporan hasil rapatnya aja dia nggak mau baca jadi disini si cowok cerita tentang pertarungan dengan shaltiar sang pampir jadi orang-orang dari selain teorasi buat keputusan untuk meninggalin shaltiar gitu aja guys jadi shaltiar tuh sengaja ditinggal karena pas shaltiar mau ditangkap shaltiar malah melawan jadi orang-orang dari selain teorasi lebih milih untuk mundur dan nggak nangkep shaltiar nah dirapat itu diputusin kalau mereka nggak bakal nangkap shaltiar sang pampir karena daripada menderita kekalahan yang jauh lebih besar lebih baik mereka mundur jadi orang-orang dari negara selain teorasi tuh yakin kalau nggak bakal ada dari negara lain yang bisa ngalahin shaltiar kalau misalkan ada orang dari negara lain yang bisa ngalahin shaltiar maka negara selain teorasi bakal waspada sama orang itu bahkan sampai bakal memperketat pertahanan negaranya karena apa karena bagi negara selain teorasi yang bisa ngalahin shaltiar sang pampir cuma orang yang punya kekuatan dengan level God King atau Dragon Lord jadi mustahil ada orang dari negara lain yang bisa ngalahin shaltiar oh ya God King itu adalah keturunan dari enam Dewa Agung negara selain teorasi guys nah si cowok sama cewek yang ada di scan ini mereka termasuk God King artinya mereka adalah keturunan dari enam Dewa Agung selain teorasi dan di novelnya juga ngebahas tentang pernikahan si cowok guys jadi petinggi negara selain teorasi berharap kalau si cowok ini terus melakukan reproduksi tidak peduli berapapun jumlah istrinya kenapa karena negara selain teorasi berharap muncul keturunan-keturunan yang hebat karena si cowok adalah God King maka tentunya keturunannya pun akan hebat sebenarnya selain cowok ini si cewek di scan ini juga disuruh sama petinggi untuk melakukan reproduksi tapi si cewek dia cuma mau menikah sama orang yang bisa ngalahin dia tentunya kalau si cewek menikah dengan orang yang lebih kuat dari dia maka bakal tercipta keturunan yang sangat kuat Oh ya di sini si cewek nanya siapa yang paling kuat antara dia sama shaltiar si cowok jawab dengan yakin kalau si cewek lah yang jauh lebih kuat si cowok mikir gitu karena si cewek punya item peninggalan dari keenam Dewa Agung dari negara selain teorasi sedangkan shaltiar gak pakai item apapun jadi si cowok yakin kalau si cewek lah yang bakal menang tapi sebenarnya dalam pikiran si cowok kalau shaltiar pakai item yang sama kuat sama cewek maka itu bisa jadi bencana bagi umat manusia selanjutnya scan ini adalah adaptasi dari legnovel volume 7 jadi ini adalah salah satu scan yang bukan dari volume 4 guys di sini ada naga Sain Doruk Faisyon atau sering dikenal sebagai platinum Dragon Lord di sini naganya bangun karena dia merasakan keberadaan manusia yang datang jadi para naga punya indera yang jauh lebih tajam daripada manusia para naga bisa mendeteksi orang yang datang mendekati dia dengan sangat mudah walaupun orang tersebut pakai invisibilitas atau ilusi para naga masih tetap dapat mendeteksinya apalagi platinum Dragon Lord adalah pemimpin para naga tentunya dia punya kemampuan yang sangat hebat dalam merasakan hawa keberadaan seseorang nah di scan ini kalian bisa lihat ada armor jadi armor itu dipakai sama platinum Dragon Lord untuk berpetualang bersama nenek tua yang bernama Regret jadi naga itu bisa ngendalikan armornya dari jarak jauh guys disini juga naga nanya ke Regret tentang cincin yang biasa dia pakai jadi kalau di novel dijelasin kalau cincin itu dibuat dari wild magic jadi wajar kalau naga itu nanyain keberadaan cincinnya karena di zaman sekarang sulit untuk membuat cincin seperti itu Oh ya di novel juga dijelasin kalau Platinum Dragon Lord pernah bertarung melawan Demon God disini juga dijelasin kalau Platinum Dragon Lord baru-baru ini bertemu dengan seorang vampir yang sangat kuat dia nggak sengaja ketemu vampir itu dan akhirnya mereka pun bertarung sampai akhirnya armornya dibahu kanan ada lubang bekas tusukan dari tombak karena bertemu vampir yang sangat kuat Platinum Dragon Lord khawatir akan terjadi bencana makanya dia minta ke Regret untuk ngumpulin item-item hebat yang ada di dunia ini Oh ya alasan Platinum Dragon Lord nggak bisa ninggalin tempatnya sekarang adalah untuk menjaga senjata berupa pedang yang sangat luar biasa peninggalan 8 Raja Tamak sken ini adalah adaptasi dari leg novel volume 3 guys jadi kalau di novelnya rapatnya tuh nggak sesingkat di anime kalau di novelnya mereka rapat tentang peristiwa di desa Karne Gazep juga ngejelasin ke para bangsawan tentang Ainz Old Ground tapi Gazep disini merahasiakan tentang penyerangan dari tentara negara selain teorasi tapi disini beberapa bangsawan malah menghina Ainz jadi kondisi kerajaan sekarang ini terbagi jadi dua vaksi vaksi yang pertama adalah pro-raja dan vaksi yang kedua adalah vaksi bangsawan besar nah yang menghina Ainz ini adalah vaksi bangsawan besar karena peran rutin lahunan antara Kingdom melawan Empire Baharut maka vaksi bangsawan besar curiga kalau Ainz ini adalah seorang mata-mata yang dikirim dan berpura-pura jadi pahlawan disini Gazep Stronop benar-benar marah karena para bangsawan menghina Ainz tapi sayangnya para bangsawan ngebales dengan tetapan jijik walaupun Gazep Stronop adalah Captain Warrior di Kingdom tapi para bangsawan membenci Gazep Stronop karena Gazep Stronop bukan dari kalangan bangsawan melainkan dan rakyat biasa Oh ya di sini juga kalau di novelnya disebutin tentang pemimpin Empire Baharut saat ini jadi saat pemimpin Empire yang masih muda ini naik tahta ada pembunuhan yang sangat berdarah-darah makanya pemimpin Empire Baharut saat ini dijuluki sebagai kaisar berdarah dan pemimpin Empire pernah mau merekrut Gazep Stronop sebagai pasukan tempurnya tentunya Gazep Stronop menolaknya disini juga dijelasin kenapa Putri Renner dapat julukan Putri Emas jadi alasannya karena dia punya pemikiran yang hebat dan punya semangat yang sangat luar biasa dia mampu mendirikan institusi yang menjadi tonggak negara dan memberikan anggaran yang baru dia juga berencana mensejahterakan rakyat dari kalangan bawah jadi dengan mensejahterakan rakyat tentunya akan meningkatkan produktivitas dari negara rencana Putri Renner ditentang para bangsawan para bangsawan nggak mau ningkatin status rakyat sipil bahkan para bangsawan sampai ngancurin semua institusi yang dibangun oleh Putri Renner di scan ini kalau di novel yang dibahas Ain sama Albedo bukan cuma soal peta doang guys jadi kalau di novel Ain senaruh tiga kantung kulit di dalamnya tuh ada koin emas perak sama tembaga pokoknya isinya tuh mata uang dunia baru Ain senyuruh Albedo pakai uang-uang itu dan melakukan banyak percobaan untuk memperkuat Nazarick jadi kalau uang di dunia baru bisa dipakai kayak di game yugida rasil maka jelas akan sangat berpengaruh bagi Nazarick kedepannya selain bahas tentang uang disini juga Ainz bahas tentang Clementine jadi mayat Clementine ini tiba-tiba menghilang Ainz disini khawatir kalau ada orang yang bangkitin Clementine makanya Clementine sekarang tiba-tiba hilang bakal jadi bahaya kalau informasi tentang Nazarick ke sebar luar di scan ini sebenarnya Aura nggak perlu untuk makan karena Aura pakai cincin ring of sustenance yang membuat dia nggak perlu untuk makan tapi karena penciptanya selalu khawatir dengan kesehatan orang lain makanya Aura ngikutin perintah dari penciptanya itu untuk jaga kesehatannya Oh ya di sini juga dikenalin tentang festonia jadi festonia itu adalah salah satu mate yang ada di Nazarick bisa dibilang dia salah satu dari kepala matenya dan dia juga adalah seorang high priest di scan ini dilihatin kalau saltiar ada di sebuah bar nah tempat saltiar berada saat ini adalah lantai sembilan guys jadi lantai sembilan ini punya banyak ruangan di lantai ini tuh ada pemandian umum cafeteria salon toko baju dan lain-lainnya guys sebenarnya ruangan-ruangan itu dibuat untuk hiburan jadi pas masih dalam sebuah game ruangan-ruangan itu bener-bener nggak ada gunanya beda dengan sekarang yang udah bukan sebuah game lagi Oh ya setiap ruangannya ada seorang manager guys yang ngatur ruangan itu Oke guys kayaknya cukup untuk pembahasan kali ini semoga informasi ini bisa nambah pengetahuan kalian tentang anime overload Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis jangan lupa untuk subscribe like dan yang paling penting adalah share video ini ke teman-teman kalian yang suka anime overload sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati